Sekarang pelaku pencabulan tega mencabuli adik iparnya sendiri yang masih di bawah umur. Akhirnya pelaku ini diringkus oleh petugas kepolisian unit PPA saat ia sedang berjualan. Gua ngerti bro, kalau misalnya tiap manusia itu punya nafsu. Tapi yang membuat kita berbeda dari hewan adalah manusia bisa mengontrol nafsu mereka. Mendapat laporan kasus pencabulan di wilayah hukumnya, unit PPA saat resfrim Polresta Cirebon mengumpulkan anggota untuk mengatur strategi penangkapan. Rekan-rekan pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan penangkapan terhadap pelaku cabul yang dilakukan oleh kakak ipar terhadap adik iparnya. Kita akan menuju ke daerah Palimanan, tepatnya di Desa Tegal, Karang. Informasi, si pelaku sedang berjualan. Jadi nanti saya minta Bu Yanti untuk menyamar untuk menjadi pembeli. Nah disitu nanti komunikasi dengan saya, jangan sampai pelaku itu kabur. Jadi nanti silakan Bu Yanti berangkat duluan, menyamar sebagai pembeli cilok. Nah nanti disitu Bu Yanti komunikasi dengan saya, kita segera akan melakukan penangkapan. Sebelumnya kita berdoa dulu, setiap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah mendapat arahan tim yang dipimpin kandit PPA, Ibu Dwi Hartati, bergerak untuk memburu yang berprofesi sebagai pendagang cendol. Selama di perjalanan tim terus berkoronasi dengan anggota penyintai yang tengah menyamar sebagai pembeli. Halo, Bu Kasup, Bu Kasup, dipastikan pelaku ada di tempat, lagi berjualan? Siap, siap. Posisi aman disitu Bu Yanti? Tempat aman. Ya, tapi posisi ada ya, pelakunya ya. Oke, selalu dipantau. Syukur-syukur Bu Yanti sedang membeli. Siap. Oke, oke. Saya dan anggota merapat. Ya, tolong tetap dijaga, ada apa-apa kabari. Oke, terima kasih Bu Yanti, kita merapat ke TKP. Baik, saat ini kita akan melakukan penangkapan dan di TKP sudah ada Kasupnit 1 untuk menyamar sebagai pembeli. Tentunya kita berharap pelaku bisa ditangkap dan kita bisa membawa pelaku ini ke kantor untuk dilaksanakan pemeriksaan. Tentunya kita akan melakukan penangkapan dan di TKP. Pak, saya beli dong. Ini kan ada apa-apa? Dari Tegal Karang ya? Dari Tegal Karang. Ini dari Flores. Pak Ruputnya nanti ke Selangkaya. Ini yang datang. Oke, iya. Bu Kasup, tolong gerobatnya dititipkan di... Masyarakat, ya? Iya, Pak. Kenapa sih Pastia harus adik kamu? Oh, kamu nafsu. Hilaf, hilaf. Tapi kamu berapa kali melakukan itu? Empat kali. Empat kali, empat kali mampu hilaf atau... Empat kali, tapi yang dua kali... Oh, cek aja. Yang dua kali, dua kalinya... Dari sama... Kaliannya yang kejadian keberapa? Oh, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Wah, adik, ikhwan kamu itu masih kecil sekali loh. Nah, anak-anak kan nggak berani untuk cerita sama orang lain, ya? Jadi kamu melakukannya sama yang anak kecil, ya? Ya, nggak tahu sebuahnya. Kamu bawa nafsu, dan temparan itu yang dibahas spontan. Melakukannya tersebut. Oke. Oke, nanti kamu saya minta keterangan, ya, di kantor. Ceritakan apa yang kamu lakukan. Nggak usah berpelit-pelit. Iya, Pak. Ya, kamu harus jujur. Ceritakan semuanya ke kita. Iya, Pak. Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Dan pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka terhadap adik kiparnya berhasil kita amatkan. Dan selanjutnya tidak akan dilakukan peperiksaan terhadap pelaku. Kepada polisi tersangka mengaku sudah empat kali mencabuli adik kiparnya yang masih di bawah umur. Dalam kurun waktu dua bulan, sejak Desember 2022 hingga Januari 2023, modus yang digunakan membucuk korban dengan iming-iming akan dibelikan kelinci. Korban yang tinggal satu rumah dengan pelaku, membuatnya leluasa lakukan perbuatan cabul. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapol Resta Cirebon untuk dimintai keterangan. Setelah kita menerima laporan polisi dari keluarga korban, kemudian kita melakukan penyelidikan untuk mengetahui dan melengkapi alat bukti yang ada. Kemudian setelah alat bukti terpenuhi, langsung kita mengarah kepada pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Saat itu pelaku memang sedang berjualan, kemudian kita amankan dan dibawa ke kantor kepolisian di Resta Cirebon. Karena memang mereka serumah antara pelaku dengan korban, dan memang kintas kita ketemu sering, di sini pelaku membucuk korban dengan mengiming-iming akan dibelikan kelinci. Sehingga korban yang memang masih di bawah umur terbucuk, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatannya tersebut. Untuk hubungannya, korban ini adalah adik ipar dari pelaku, jadi korban ini kakaknya menikah dengan pelaku. Akibat perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini korban yang masih di bawah umur, tengah menjalani trauma hilih karena masih depresi. Terima kasih telah menonton!